Masih selamat saya Indonesia, program spesial Ramadan NET Muslim Travelers berhasil menyabat penghargaan anugerah syia Ramadan. Muslim Travelers menjadi yang terbaik dalam kategori wisata budaya. Kategori kedua yaitu program dakwah wisata budaya, pemenangnya adalah Muslim Travelers dari NET TV. Bertempat di gedung auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jangkarta Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia bersama Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Gelar Anugerah Syia Ramadan tahun 2021. Sebanyak 84 program siaran yang berasal dari 14 stasiun televisi dan radio menjadi nominasi dari masing-masing kategori. Dan di tahun 2021 ini, untuk kelima kalinya secara berturut-turut, program Muslim Travelers NET TV berhasil sabat penghargaan sebagian yang terbaik dalam kategori program acara wisata budaya. Untuk Ramadan tahun depan, insya Allah NET sedang merencanakan beberapa program-program Ramadan yang tentunya tetap berkualitas dan bisa dinikmati penonton Indonesia gitu ya. Jadi semuanya saran siar, semuanya juga dengan inovasi dan kreasi yang baru tentunya. Selain Muslim Travelers dalam siar Ramadan 2021, program NET lain yang masuk dalam nominasi kategori program anak terbaik adalah Hafiz dan Hafiza. Serta lantunan doa anak. Diharapkan dengan adanya apresiasi ini bisa menjadi pemicu dari masing-masing lembaga penyiaran untuk menyajikan tayangan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Randy Anto melaporkan untuk NET.